Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Penais, saya Lucy Ayudaningsih, Moderat Millennial Agent 2 Provinsi Jawa Barat Sobat Penais, kira-kira bagaimana sih aplikasi moderasi beragama bagi kaum milenial? Nah, beberapa waktu yang lalu saya sharing terkait moderasi beragama perspektif kaum milenial di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Di sana saya sebagai narasumber podcast sehati Kanuil Kemenag Jabar Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya Sebuah proses dan ikhtiar yang tak berkesudahan dan tak berakhiran Ia akan terus dinamis di tengah warga bangsa yang agamis Ia itu adalah arti sederhana dari moderasi beragama Sobat Penais, moderasi beragama membutuhkan peran kita semua salah satunya peran generasi muda Dari negara Indonesia yang kaya akan suku, agama, ras, dan budaya Keterlibatan kita sebagai generasi muda milenial diharapkan mampu mensyarkan nilai-nilai moderasi beragama Ada beberapa nilai moderasi beragama yang harus kita syarkan Adil, berimbang, menjungjung tinggi nilai luhur kemanusiaan Menjaga kemaslahatan, mentaati kesepakatan, taat konstitusi, komitmen, kebangsaan, toleransi, dan anti kekerasan Bagaimana Sobat Penais, sekarang sudah pahamkan akan moderasi beragama Namun paham saja tidak cukup, jadi kita harus mengaplikasikannya Karena kita adalah generasi milenial yang adaptif dan responsif terhadap keberagaman yang ada Mari junjung tinggi moderasi beragama Terima kasih telah menonton